menjaga sebenarnya entrepreneur itu yang satu menjaga keyakinan, keyakinan sama Allah bergantung total saja, tidak usah gelisah nanti laku atau tidak tidak usah gelisah, jadi yakin saja, melangkah dengan kebaikan insya Allah ada saja itu waktu itu mebel yang pertama kali dijual berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harianu Jumpa Nang Express podcast yang kita terbitkan, yang diterbitkan oleh Harianu Jumpa Nang Express sebagai media inspirasi untuk para entrepreneur hari ini kami mengundang salah seorang pengusaha di Makassar mungkin yang sering ke daerah Tanjung, ke Mall GTSE pasti sering menemukan produk-produk yang dipasarkan oleh beliau pengusaha mebel yang sudah cukup lama di Makassar Ibu Sri Sri Wahyuni Ibu Sri Wahyuni apa kabar nih Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walaupun tadi mau perjalanan ke sini lumayan karena ada itu perbaikan jalan oh iya tapi sudah sudah gak lancar ya sekarang sudah ini gimana selama pandemi nih Bu Yuni? Alhamdulillah selama pandemi tetap survive ya berusaha tetap bisa survive dengan berbagai kondisi yang tidak menentu tapi sekarang alhamdulillah sudah juga normal sudah mulai ini sudah mulai normal aktivitas sekolah juga sudah mulai normal iya betul oke Bu Yuni ini kami undang untuk berbagi cerita nih berbagi inspirasi gimana sih proses memulai bisnis di Makassar memulai bisnis apalagi bisnis mebel mebel Jepara mungkin orang-orang di Makassar waktu itu belum atau belum ini apa namanya jenis mebel khusus Jepara mungkin bisa dicerita gak seawal mula awal mula ya Bismillahirrahmanirrahim sahabat ukspek salam salam kenal ya iya saya asli dari Surabaya terpaksa suami saya juga asli dari Surabaya saya datang ke Makassar itu tahun 2009 itu kami datang ke sini itu sebelumnya tidak langsung untuk membuka usaha oh iya jadi saya saat itu datang ke sini karena kondisi terpaksa terpaksa itu ekonomi ya ekonomi sulit ya bingung mencari kerja karena kan namanya di kota besar kayak Surabaya itu kan persaingannya padat ya akhirnya saya memutuskan bersama suami saya untuk ke Makassar saya ke Makassar itu pertama kali dua tahun setengah ya saya menjadi karyawan dulu oh dua tahun setengah iya dan di tahun 2011 itu karena kondisinya di tempat tersebut merasakan Yona sudah tidak nyaman akhirnya akhirnya kami harus menentukan untuk restain iya dan itulah ujiannya Allah ya kelihatannya ini aduh kenapa ini saya biasanya enak nyaman ya tapi tiba-tiba mendapatkan ujian iya tapi Masya Allah hikmahnya ternyata besar sekali disuruh untuk jadi pengusaha iya betul jadi tiga bulan setelah menjadi karyawan itu kan jadi pengangguran ya jadi kegiatannya cuma silaturahin ya telepon teman-teman saya yang lama yang tidak pernah saya telepon dan kemudian paling berdoa ya karena namanya disini tidak ada saudara tidak ada siapapun yang saya kenal hanya saya bersama suami iya waktu itu sudah ada anak iya ada anak tapi anak saya masih di kampung oh belum dibawa iya belum dibawa jadi saat itu kegiatan saya cuma itu karena diem di rumah biasanya kan ada aktivitas ada aktivitas sehari-hari ya tapi saya tidak pernah merasakan bahwa hidup ini sudah selesai dalam arti mengalami kegelisahan atau apapun saya tidak pernah seperti itu jadi yang saya lakukan saya nelpon teman-teman saya saya disitu kan akhirnya kita mendapatkan support ya dukungan terus ya kembali lagi saya berdoa juga kan pastinya berdoa jadi paling kegiatannya ibadah nelpon selama 3 bulan selama 3 bulan yang biasanya saya itu karena sibuk sekali kerja sampai ibadahnya itu minus-minus ya akhirnya jadi kayak melangit ya yang biasanya gak pernah salat haju jadi tekun salat hajudnya itu sampai apa itu berkali-kali karena saking mengalami titik yang nol karena ini kita di Makassar bukan di kampung orang bukan di kampung saya sendiri kalau di kampung saya sendiri kan enak ya ada ibu ada saudara mau makan tinggal minta kalau disini minta sama siapa apalagi kondisi tidak ada di depan tidak tahu bisa makan atau tidak kan begitu jadi itulah masa-masa perjuangan saat itu di titik ke bulan ketiga tiba-tiba itu pertolongan Allah itu datang orang yang dulu saya jumpai waktu pertama kali sini itu menelpon saya itulah itu yang sampai saat ini saya sangat bersyukur sekali itu menelpon saya dan minta ketemu ternyata beliau itu butuh barang yang untuk dijualkan barang mebel ya itu jadi ketemu kan saya itu suka dengan berjualan dan berjualan mebel kan sudah saya tekuni ya jadi akhirnya kita kerjasama dapat akhirnya saya membuka tempat di mall GTC itu walaupun saat itu setanya memang sangat kecil tapi Masya Allah pertolongan Allah itu datang lagi juga walaupun saya kecil tiba-tiba itu ada aja orang yang digerakkan Allah untuk datang dan belinya itu besar-besar dan sangat mudah sangat percaya misalnya beli sekian begitu langsung dikasih uangnya karena ini kan mebel harganya terus berturut-turut setiap pekan itu ada lagi ada lagi sampai saya itu takut ya Allah saya barusan mulai saja sudah seperti ini maksudnya kecobaan baru maksudnya itu rezekinya itu bertubi-tubi itu datang dimudahkan begitu jadi yang penting menjaga sebenarnya entrepreneur itu yang satu menjaga keyakinan keyakinan sama Allah bergantung total saja tidak usah gelisah nanti laku atau tidak tidak usah gelisah jadi yakin saja melangkah dengan kebaikan insya Allah ada saja itu waktu itu mebel yang pertama kali dijual berapa ini oh 10 unit itu pun beliau di gudang itu sudah satu tahun di Makassar iya karena saat itu tempatnya yang untuk gudang tersebut disewa orang jadi barangnya ini harus dikeluarkan makanya menghubungi saya untuk segera dijualkan iya jadi itulah ketemu dan masih sampai sekarang masih komunikasi dengan beliau iya iya karena saya kan pasti berhutang budi ya dalam arti itu pertama kali iya betul iya nah selanjutnya ini kan berkembang usaha ini berkembang terus permintaan terus datang gimana mendatangkan produk-produknya apakah ada workshopnya di Makassar atau dari Jawa dari Jepara langsung oh iya baik triple cover itu langsung produknya itu dari langsung didatangkan dari Jepara jadi mulai dari bahan mentah sampai jadi itu sudah iya sudah disini kami siap jual karena apa karena kualitas kontrol itu sangat penting kalau orang Jawa kan itu telaten ya ulet ya dalam arti itu penggosokan itu kan disana ibu-ibu jadi betul-betul itu menghasilkan produk yang halus dalam arti halus depannya harus bawah-bawahnya karena saya tidak mau menjual barang itu kayak asal-asal asal jadi saya tidak mau kalau disini kan banyak juga tapi barangnya mungkin tidak standarnya tidak sama iya betul jadi itu yang saya jaga dari awal usaha sampai sekarang itu untuk pengontrolan kualitas kalau dari sisi permintaan di masyarakat Makassar ini memang senang dengan mebel desain-desain Jepara atau bagaimana menurut pengamatan iya kalau untuk dari tahun ke tahun ya saya di dalam bisnis ini itu untuk peluang mebel untuk orang yang suka dengan rumahnya itu perabot mebel itu sangat banyak karena apa ini kan perabot jati ini kan mempunyai nilai yang tinggi ya dalam arti itu kalau kita bosan 10 tahun 20 tahun bisa digosok ulang jadi barang baru dari segi keawetan juga saya fahami pasti lebih kuat dari nilai estetik juga lebih cantik iya lebih ini Bu Yuni kemarin kan di GTC terus lihat dominan mebel Bu Yuni satu atrium itu iya itu apa namanya pengelolaan ininya barangnya memang disitu semua penjualannya disitu semua atau ada outlet lain oh iya baik ini kan di tahun yang pandemi ini kami sudah tetap survive jadi bisa membuka cabang kedua di Latimojong dan itu Alhamdulillah barangnya kita mengangkat tingkat yang lebih kelas lagi jadi disitu bermain di sofa-sofa yang lebih mewah begitu maksudnya karena kan sesuai dengan lokasinya ya iya Bu Yuni bagaimana pengalaman selama ini tantangan bisnis selama 10 tahun 10 tahun ya 10 tahun terakhir apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi mungkin ada tantangan yang terberat mungkin pernah diingat-ingat iya tantangan dalam bisnis itu sebenarnya paling utama itu tentang SDM itu pasti ya SDM dalam arti itu pembentukan SDM yang baik itu sampai sekarang saya itu tetap belajar dalam arti saya juga pahami diri saya jadi saya juga akan terus belajar untuk bisa menjadikan SDM-SDM yang ada di Triplka itu menjadi lebih baik begitu terus kemudian tentang tantangan tentang produksi ya ini kan produksi di Jepara itu tidak bisa berhenti apalagi masa pandemi masa pandemi itu masa Allah saya itu bingungnya luar biasa di saat bulan Maret itu tiba-tiba pandemi sedangkan bulan Februari akhir itu datang dua kontainer dua kontainer yang jumbo langsung namanya pengusaha pusing nih tapi Alhamdulillahnya dari awal sampai ke depannya ke depannya niat kami tidak ada itu aset dari semua itu pakai hutang seandainya itu hutang apakah tidak ini saya pusing gitu lah itulah nikmatnya jadi saya menganggap ah ya sudah saya jalani saja kan namanya barang mau datang itu intinya maunya cepat laku cepat datang lagi ambil lagi kan begitu tapi ternyata saya pelajari dari datangnya siapnya dua kontainer saya itu ternyata mengambil hikmah bahwa kan ini pandemi kemarin itu iya pandemi kemarin itu kan tidak tahu kapan selesainya iya jadi di saat itu itu di produk di Jepara itu orang pada ini semua sudah tidak ada yang mau kerja iya karena kan iya warian disana aturannya juga ketat orang tidak boleh produksi iya orang tidak boleh produksi jadi harus diam di rumah ya itu jadi alhamdulillahnya ternyata barang saya sudah siap gitu karena apa triple K furniture itu sudah punya kekuatan di website di google jadi banyak sekali walaupun pandemi banyak sekali yang permintaan iya permintaan melalui WA janjian ketemu lihat barang di GTC terus sisa diantar walaupun tokonya saat itu tutup tiga bulan mal tutup tiga bulan begitu jadi pemasarnya lewat ini lewat digital waktu itu ya iya alhamdulillahnya sudah siap digitalnya kalau tidak tidak musik lagi jadi waktu awal-awal selama beberapa bulan tidak kesulitan produk ya karena tidak ada stok iya karena kan pandemi ya pandemi ini kan tiga bulan ya habis itu kan berlanjut lagi itu di Jepara itu tidak bisa orang produksi tidak boleh tidak rencana bawa tukangnya ke Makassar tidak bisa juga karena kan itu horor kan semua dibatasi semua dibatasi dari pindah saja ke sini dibatasi apalagi dari luar Jawa betul jadi bersyukur ya Alhamdulillah saya sudah banyak stok begitu yang di saat buka kita open sudah ada barangnya karena kan lumayan setanya besar jadi kalau tidak siap barang iya menyiapkan barang Jepara itu tidak seperti bikin roti karena lama proses dari kayu mentah proses dari pengopenan pengeringan barang ngukir terus gosok lagi finishing lama prosesnya sekitar 2 bulan untuk satu ini ya satu iya untuk regulasi satu kontainer oke saya tertarik dengan nama triple K nih apa sih makna dibalik nama triple K itu sebenarnya tidak ada kesengajaan sebenarnya hanya nyelotuk aja namanya ide itu kan sebenarnya kalau kita semangin cari semangin bingung jadi triple sebenarnya kan dulu itu saya itu niatnya itu kan kayak namanya mindset ya jadi kayak itu kayak jadi jadi nyelotuk luar saja tidak ada pikiran kemana-mana masanya kayaknya untuk kebermanfaatan umat sendiri-sendiri oke jadi selama pandemi ini gimana ada gak karyawan dirumahkan atau di ya Alhamdulillah selama pandemi itu juga ujian termasuknya hikmah bagi saya dan pertolongan baru maksudnya pertolongan rezeki baru ternyata saya pelajari saya kan sudah 5 tahun itu di Mabel di saat pandemi ternyata saya itu bisa mencetak usaha baru begitu kan satu satu pekan di rumah selama mal tutup itu kan membuat kesan itu kayak skill saya kayak jadi lumpuh saya gak bisa ngapa-ngapain ketemu anak di rumah ada asisten di rumah terus saya bikin apa mau keluar rumah mau olahraga ya sempat sebentar habis itu masuk lagi ketemu tetangga juga kayak takut-takut bicara jadi Masya Allah itu hujan banget buat semua rumah tangga ya jadi itulah di saat proses diem-diem itu di rumah saya kan suka makan buah dan itu ada petani buah yang kesulitan untuk pemasaran jadi saya coba-coba posting dan saya makan dulu kok enak buah ini jadi saya posting saya posting hanya segedar saya habis makan buah buah ini enak eh ada yang kepoin beli dimana berapa kilo dari situ ternyata membuahkan jadi akhirnya saya buat kenapa saya tidak jualan sekalian daripada saya nganggur ya itulah itu ya menset apa aja bisa dijual yang penting tidak gengsi ya lain kalau orang mau apa gengsi nanti gimana gimana ya dari situ akhirnya ada permintaan lagi kamu gak jual ini kah gak jual ini kah ya minta sayur daging ikan dan disitu ternyata pertolongannya disaat itu kan dekat orang lebaran pastikan harus mengeluarkan orang THR jadi semua tim triple K yang biasanya itu dia di mebel saya gerakkan untuk ke di brand yang baru ini di Cahaya Fresh iya jadi mereka ada yang bagian packing ada yang bagian kurir ada yang bagian sortir jadi Masya Allah walaupun saat itu main-main tapi ternyata secara omset bisa menyelamatkan ini THR mereka karena harianya lumayan banyak saya sampai bingung kenapa banyak sekali maksudnya pemesanan sampai pengiriman itu sampai jam 9 malam iya saya sampai itu gak ada istirahatnya kalau saya layani terus begitu karena kan memang disaat itu orang tidak bisa keluar akses ke mall tidak ada akses ke pasar orang takut ya itulah peluang sebenarnya di dalam kesempitan ada iya karena itu tidak gengsi kan sebenarnya pasti saya ngapain saya jual buah tapi itulah saya karena apa bagaimana menyelamatkan ini semua sahabat-sahabat saya sahabat triple k sahabat yang asisten di rumah saya kalau saya di rumah aduh pasti mereka dirumahkan kalau tidak ada kegiatan tambahan itu sebenarnya niat yang harus bisa nutup malah lebih-lebih malah lebih malah sekarang sudah menjadikan ini bisnis yang akan saya kembangkan juga ke depannya iya buahnya dari mana itu bu buahnya ada yang dari impor ada yang dari lokal malang ada yang asli dari buah-buah makasar kayak markisa begitu sesuai dengan permintaan dan yang ada kan buah itu kan tidak selalu itu-itu terus kan musiman iya betul rencana mau buka toko fresh enggak pastinya iya ini saya sedang mengembangkan juga untuk ini kan saya juga dapat pelajaran dari cahaya fresh kan disitu belajar untuk membuat warung makan jadi disitu kan ada juga jualan makanan seperti ayam bakar ayam goreng jadi semua saya pelajari dan seperti kita melempar rasa ya ternyata disitu mereka suka mereka bilang ini loh ini enak ayam serundengmu jadi inilah yang akan saya pola jalan akan saya kembangkan jadi mana yang disukai itu yang akan dikembangkan iya kayaknya melompat dari bisnis meber ke warung makan lagi memperdayakan supaya lebih banyak iya bu mungkin ada enggak pesan-pesan khusus buat para pengusaha calon pengusaha pengusaha untuk bagaimana bisa apa namanya bisa mengembangkan bisnisnya dari pengalaman selama ini silahkan baik ayo semua sahabat UPEC mari kita punya besarkan impian Anda dan yuk jadi pengusaha sebenarnya jadi pengusaha itu mudah banget sebenarnya yang penting yakin yakin ke depan enggak usah bingung laku atau tidak enggak usah bingung ini barangnya disukai atau tidak ataupun kita pun ditolak itu wajar itu senatuloh tapi yakinlah di setiap kendala di setiap halangan itu pasti akan membahakan hasil misalnya kita ditolak satu kali belum tentu yang kelima kali kita ditolak jadi hilangkan gengsi Anda yang penting kita berjalan di hal kebaikan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan kapasitas diri bagaimana caranya tingkatkan iman iman itu keyakinan panjangkan ilmu ilmu sari dan ilmu bisnis kalau kita pengusaha ya dan lebarkan amal insya Allah itu akan memberikan keberkahan dunia dan keberkahan usaha kita di akhirat insya Allah oke bu ini terima kasih banyak nih waktunya mau datang ke kantor kami terima kasih sudah diundang sahabat UPEX demikian bincang kita singkat tetapi yakin ilmu yang disampaikan tadi itu sangat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua dalam membangun usaha demikian bincang kami kami ucapkan terima kasih banyak manajemen triple K dan jangan lupa baca beritanya di harian ujupan ekspres dengarkan di spotify upex.co.id dan tonton di channel youtube upex.co.id salam sukses salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati